Ratusan umat muslim di kota Sibolga melaksanakan solat berjemaah Gerhana Matahari Total di Masjid Agung. Acara ini dimulai pukul setengah tujuh pagi dan turut serta dihadiri oleh Wali Kota Sibolga, Syarfiw Tauruk. Wanda Nasima Tupang selaku Ketua Ikadi yang memprakarsai acara ini menyebutkan, pelaksanaan solat Gerhana Matahari ini sangat bermanfaat bagi umat muslim, dengan tujuan untuk mengingatkan kebesaran serta sebagai bentuk pengampunan kesalahan yang diperbuat umat manusia kepada sang pencipta. Kita harus benar-benar menyadari bahwa terjadinya Gerhana Matahari ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa, dan itu untuk mengingatkan kewari kita umat islam, agar kita kembali kepada Allah, agar kita menyadari segala kesalahan, segala kesilapan, segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga kita benar-benar kembali dengan mengamalkan ajalan islam secara kapan. Terkait pelaksanaan acara ini, Wali Kota Sibolga, Syarfiw Tauruk, mengapresiasi Ikadi, sehingga kegiatan ini terlaksana. Berikut ini hasil wawancara reporter Smart News Tapanuli dari Wali Kota Sibolga terkait makna sholat Gerhana Matahari. Sholat Gerhana Matahari ini juga sunat mu'akad yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan kemudian tentunya sholat ini kita betul-betul mengingat dan menyaksikan kekuasaan Allah yang sangat mahadashat, yang kedua istighfar kita atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, yang ketiga kita juga mengingat mati bahwa tidak ada apa-apanya kita ini. Pusat sholat Gerhana Matahari, sejumlah warga di sekitaran Masjid Agung Sibolga menyaksikan detik-detik Gerhana Matahari. Matahari terlihat separuh ketika bulan melewati matahari. Demikian Putma Suryadi dari Sibolga, Sumatera Utara melaporkan untuk Smart News Tapanuli.